Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa perang habis-habisan dengan Rusia mungkin terjadi. Komentar itu ditanggapi sinis oleh Moskow. Ditanya pada konferensi Alta European Strategies tentang kemungkinan perang habis-habisan dengan Rusia, Zelensky berkata, Saya pikir itu mungkin terjadi. Ini adalah hal terburuk yang bisa terjadi, tapi sayangnya ada kemungkinan itu. Dia menambahkan bahwa jika itu terjadi, itu akan menjadi kesalahan terbesar Rusia. Suruh wisura Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, langsung bereaksi atas komentar pemimpin Kyiv tersebut. Pernyataan Zelensky semakin terpisah dari kenyataan. Frasa yang tidak terhubung oleh logika tunggal dan tidak mengekspresikan pendekatan konseptual apapun, katanya seperti dilansir atas Sabtu 11 September 2021. Itu adalah respon terfragmentasi yang dangkal. Serangkaian kata-kata agresif, menuduh, dan klise yang tidak disatukan menjadi satu pemikiran. Ibu diplomat perempuan Rusia itu. Ketegangan antara Ukraina dan Rusia meningkat tahun ini ketika Moskow mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan dan pertempuran meningkat di Ukraina Timur. Hubungan kedua negara telah memburuk selama bertonton sejak aneksasi Rusia atas Crimea dari Ukraina pada Maret 2014. Rusia menuduh Ukraina kehilangan minat dalam pembicaraan damai. Sementara Zelensky dengan sia-sia mendorong pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di zona konflik. Terima kasih telah menonton!